Sialong Bapak Ibu Saudara Terkasih, wah baru saja kita mengikuti serangkaian perayaan Natal gereja kita. Biarlah melalui Natal kita semakin diteguhkan, amin. Dan saat ini bersama saya Sindia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Terima kasih telah menonton! Sialong Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Tuhan Yesus Kristus Mengakhiri tahun 2022, tahun pemberitaan rahmat Tuhan, kembali kami Departemen Pembangunan memberi salam kepada Anda sekalian untuk memberikan informasi seputar progres pembangunan rumah Tuhan, yakni GBI House of Sacrifice atau Rumah Persembahan sebagai berikut. Pembangunan rumah doa adat Batak dan adat Tionghoa sedang memasuki tahap penghitungan RAB dan tim telah meninjau rumah contoh adat Batak di Muara Baligie. Lokasi untuk pembangunan rumah doa, chapel, dan spot ikonik dalam Alkitab masih dilanjutkan dengan tahap pembersihan dan pembenahan daerah aliran sungai. Grand Design yang telah selesai sedang dalam progres pengurusan IMB. Pemasangan sirip fasad sisi depan telah dimulai pemasangan baja 30% dan telah memasuki tahap mokap warna sirip fasad walnut dan akan dilanjutkan bila warna fasad telah disepakati bersama. Pemasangan ring BIM penguatan atap telah memasuki tahap akhir yakni telah mencapai 75%. Realisasi janji iman telah mencapai 20% di mana dana yang diperlukan adalah sebesar Rp71.312.604.060. Dan janji iman yang telah terrealisasi adalah sebesar Rp14.354.778.471. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sungguh suka cita yang besar karena juru selamat telah datang ke dunia bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita merespon kasih Tuhan dengan semakin giat membangun rumah Tuhan dan merealisasikan janji iman kita semua. Adapun program janji iman kita masih hanya sebesar Rp150.000 per paket per minggu. Bapak ibu, saudara-saudari boleh mengambil bagian 1 paket, 10 paket, ataupun 100 paket per minggu. Asalkan kita memberi dengan suka cita, suka rela dan dengan murah hati. Persembahan janji iman ini dapat diberikan secara transfer dengan menambahkan angka kode unik cabang bapak ibu masing-masing. Pada akhir nominal yang ingin bapak ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat bapak ibu lihat dalam daftar berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan GBI Rumah Persembahan ini. Demikian kami Departemen Pembangunan melaporkan dan mengucapkan selamat hari Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyampaikan bahwa ibadah malam Natal 24 Desember tidak ada ibadah di gereja kita. Hanya ada ibadah Natal 25 Desember 2022 dan jadwal ibadah Natal 25 Desember 2022 sama dengan jadwal ibadah minggu sebagai berikut. Dan khusus ibadah Natal 25 Desember 2022 di GBI Tabernacle of David sesi 4 dan 5 bergabung dengan satu sesi ibadah yaitu jam 4 sore. Seluruh jadwal ibadah Natal tersebut dapat bapak ibu saudara ikuti dan tidak perlu mendaftar dan terbuka untuk umum. Sehubungan libur Natal dan Tahun Baru maka ibadah wanita battle Indonesia libur mulai tanggal 15 Desember 2022 dan aktif kembali tanggal 19 Januari 2023. Pelayanan baptisan libur mulai tanggal 25 Desember 2022 dan aktif kembali tanggal 8 Januari 2023. Ibadah Junior Church Onsite libur mulai tanggal 25 Desember 2022 dan aktif kembali tanggal 21 Januari 2023. Namun ibadah online GC tetap tayang pada pukul 13 week. Ibadah Next Gen atau Pemuda libur mulai tanggal 24 Desember 2022 dan aktif kembali tanggal 21 Januari 2023. Ibadah Sekolah Minggu libur mulai tanggal 1 Januari 2023 dan aktif kembali tanggal 8 Januari 2023. Kantor Sekretariat libur mulai tanggal 24 Desember 2022 dan aktif kembali tanggal 6 Januari 2023. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, counseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889 dan 0811-6171-122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Demikian warta tambahan yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang Minggu ini. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.